Timnas Jerman akan melakukan aksinya pada putaran Euro edisi tahun 2024 Dengan status tuan rumah, Timnas Jerman akan berlagak di tanah dan di hadapan publiknya sendiri Sehingga akan memberikan dukungan bagi Timnas Jerman untuk melangkah sedikit lebih maju Dan ini menjadi pertamanya bagi Jerman sebagai tuan rumah ajang Euro Pasca reunifikasinya, Jerman Barat dan Jerman Timur Jerman Barat pernah menjadi tuan rumah pada Euro edisi tahun 1988 Bagi Timnas Jerman, Euro edisi tahun 2024 merupakan penampilan yang ke-14 kalinya Di putaran final, secara berturut-turut, sejak Euro edisi tahun 1972 Penampilan terbaik Timnas Jerman, yaitu telah menjalani 6 kali kesempatan Berlaga hingga partai final di ajang Euro Dimana Timnas Jerman, dari 6 kesempatan tersebut, telah 3 kali menjadi penguasa sepak bola benua Eropa Termasuk ketika masih menyandang nama Jerman Barat Yaitu, pada ajang Euro edisi tahun 1972 Dimana saat itu, masih bernama Jerman Barat Dan berstatus sebagai tim debutan Dan sukses mengalahkan Timnas Uni Soviet Euro edisi tahun 1980 Berhasil mengalahkan Timnas Belgia Dimana saat itu juga masih bernama Jerman Barat Dan Euro edisi tahun 1996 Setelah mengalahkan Timnas Republik Ceko Dan namanya telah berubah menjadi Jerman Terima kasih telah menonton!